Seiring pemindahan ibu kota negara IKN ke Kautim, bisnis homestay mulai menjamur di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU. Pemindahan IKN ke Kecamatan Sepaku membuka banyak peluang ekonomi bagi warga setempat. Beberapa di antaranya, yakni mulai menjamurnya homestay atau penginapan dadakan, memanfaatkan ramainya kunjungan ke kawasan titik nol IKN dan wisata lainnya yang ada di Sepaku dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Par PPU, Andi Israwati Latif kepada Tribun Kautim.co, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Ia menyebut, penginapan yang tersedia terutama di Desa Sukaraja dan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku, warga menyediakan kamar di rumahnya, untuk disewakan kepada tamu. Diketahui, Desa Sukaraja merupakan salah satu yang paling dekat dengan titik nol dan Kelurahan Mentawir merupakan salah satu desa wisata yang kerap menjadi tujuan kunjungan selain titik nol tersebut. Hanya saja, data warga yang membuka penginapan itu, belum terdata secara resmi, sejauh ini hanya dua rumah yang terdata menyediakan fasilitas homestay di rumahnya, yakni berada di Kelurahan Mentawir. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, memang memberikan kontribusi pemasukan ekonomi yang cukup positif bagi warga, hal itu sebab tamu yang datang juga cukup ramai dari waktu ke waktu. Diakui Andi Israwati, saat ini terlihat warga sudah mulai jeli memanfaatkan peluang yang ada, namun harapannya para warga lokal ini dapat diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka, sehingga peluang lain juga dapat dimaksimalkan.